Hai semua, saat ini gue sedang berada di Maple Hotel Grogol. Sekarang kita masuk dulu ke hotelnya. Ini adalah lobby dari Maple Hotel Grogol. Lobbynya cukup nyaman dengan konsep industrial yang keren. Dan sekarang gue sedang menunggu giliran untuk check-in. Udah selesai check-in, dan sekarang kita menuju ke kamar. Kali ini gue dapet kamar di lantai 3, tepatnya di nomor 305. Sekarang kita cari dulu kamarnya, dan berikut ini adalah koridor dari kamar hotel di lantai 3. Kita tap kartunya untuk masuk ke kamar. Baik, kita mulai room tournya. Seperti biasa, pastikan pintu telah terkunci. Lalu dibalik pintu ada peta evakuasi darurat yang harus kalian perhatikan. Di bawahnya ada lubang kecil untuk mengintip keadaan di luar. Di bagian sini ada power card dan saklar. Di sebelah kanan tidak ada apa-apa. Kita lanjut, lihat toiletnya. Ini area wastoffelnya. Ada cermin yang cukup besar. Dan ada stop kontak. Kita dapet peralatan sikad gigi. Lalu air wastoffelnya juga lancar. Sekarang kita menuju ke area shower. Ini tuas shower-nya. Bisa atur air dingin dan air hangat. Ada dispenser sabun. Ini shower-nya. Dan di atasnya ada exhaust fan. Kita dapet sepasang handuk, dan ada gantungannya juga. Lalu ini posisi ketika pintu shower sedang ditutup. Di gagang pintu ada keset kaki. Sekarang kita lanjut ke area luar. Di sini ada beberapa hanger atau gantungan pakaian. Di bawahnya ada meja sekaligus partisi untuk menaruh barang. Dan di rak paling bawah ada safety deposit box. Lanjut ke area kamar tidur. Di samping ranjang ada meja kecil. Lalu ada saklar, stop kontak, dan lampu tidur. Sekarang kita cek kasurnya. Kasur ini memiliki tekstur yang sedang. Jadi tidak terlalu empuk, dan juga tidak terlalu keras. Dan ini termasuk nyaman. Untuk bantalnya, kedua bantal ini memiliki tekstur yang sangat empuk. Di sebelah kanan ranjang ada telpon, saklar, stop kontak, dan lampu tidur. Sekarang kita lihat view dari kamar 305 Maple Hotel Grogol. Viewnya adalah pomp bensin Vivo di jalan dan mogot. Di sini ada peringatan keamanan jika kita membuka jendela kamar. Jadi lebih baik kita turuti saja dan jangan buka jendelanya. Lanjut. Di sini ada cermin kecil untuk grooming. Dan di bawahnya ada meja kecil, lengkap dengan kursi. Kita dapat 2 botol air mineral. Ada saklar dan stop kontak. Lalu bisa juga pesan makanan melalui scan QR Code dari sini. TV di sini berukuran sekitar 4 bulan inch. Jadi cukup nyaman untuk nonton. Di sini ada remote AC. Dan AC-nya menggunakan AC split. Room tour sudah selesai. Dan sekarang kita menuju ke breakfast area. Saat ini gue sudah berada di breakfast area. Dan ini adalah beberapa pilihan menu breakfast-nya. Di sini tersedia menu mulai dari menu untuk makanan berat. Ada cemilan dan gorengan. Lalu ada juga dessert. Udah selesai ngambil makanan dan sekarang gue mau menyentap breakfast dulu. Area breakfast ini terletak di lantai 2. Yaitu di dalam restoran Big Buddy. Dan restoran ini terbuka untuk umum juga. Suasananya cukup nyaman dan cozy. Konsep desainnya industrial seperti lobby hotel. Di restoran ini juga ada area outdoor yang digunakan juga sebagai smoking area. Terima kasih telah menonton. Hotel ini juga memiliki rooftop yang keren. Tapi sayangnya sedang tidak beroperasi. Buat kalian yang bawa kendaraan, hotel ini menyediakan area parkir yang cukup memadai untuk mobil dan juga sepeda motor. Sekian dulu video gue tentang maple hotel grogol. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.